Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian Selamat Berjumpa di channel kelas desain Oke pada Video kali ini saya akan tunjukkan Bagaimana cara Memasukkan Gambar ke dalam Top yang telah kita buat Baik teman-teman sekalian Langsung saja kita mulai Dan ini paling sering Ditanyakan Oke sebelumnya kami Minta maaf karena suaranya agak Bising ya Kita recording di dekat Pinggir jalan Kemudian ada berapa suara Sumbang Pertama Kita harus buat dulu kopnya Kita harus buat dulu kopnya Sesuai dengan Satuan yang kita gunakan Satuan yang kita gunakan Misalnya kita menggambar contoh saja Ini menggunakan Satuan Milimeter Milimeter Ini satu Milimeter Nah tentunya Kopnya kita harus bikin juga Menggunakan satuan Milimeter Satuan Milimeter Nah kali ini saya menggunakan Kertas A3 Menggunakan kertas A3 Jadi teman-teman bisa cek Ukuran kertas A3 Kertas A3 Kertas A3 Nah kita bisa cek ukuran kertas A3 A3 Ini ya dalam Ini dalam cm Ini dalam milik 420 x B97 Nah ketika kita menggunakan kertas A3 Tentunya Harus sesuai dengan Ini ya Nah 2420 x B97 Ini adalah ukuran kertas A3 Oke saya akan cek dulu Disini ukurannya Apakah sudah sesuai Ini Ini kita cek Ukurannya 420 Kemudian yang di Samping sini B97 Ya seharusnya 297 Oke Kita Ruah sedikit Jadi 297 LH 297 Saya Ruah sedikit Sipas Supaya pas Ini 297 Oke Seperti ini Nah ini tentunya Harus sama ya Harus sama Kemudian teman-teman Silahkan buat Kopnya yang terlebih dahulu Seperti ini Setelah itu Ini bisa kita jadikan Namanya Block Ya kita jadikan Block Ini ya Ini Khusus yang dalam saja Kita buat jadi Block Jadi B Enter Kemudian kita Namakan Block Gambar Block Gambar Seperti itu Kemudian Pickpoint Disini Kemudian oke Tujuannya Kita jadikan Block Nanti ketika Ada perubahan Ada perubahan Atau ada penambahan Disini Otomatis Yang lain Akan Berubah Contoh saja Misalnya Seperti ini Saya sudah Perbanyak Kemudian Disini misalnya Ada Proyek Pembangunan rumah Subsidi Misalnya Saya tambahkan Saya edit Block Dulu Klik Dua kali Kemudian Kop Gambar Oke Saya tambahkan Disini Misalnya Rumah Tipet Ya Anggaplah Contoh Rumah Tipe 36 Per 78 Misal Ini Ya Oke Kemudian Ini Saya center Seperti itu Setelah itu Sudah ya Kemudian Saya close Set Nah Otomatis Yang ini Sudah ikut Berubah Ini Sudah ikut Berubah Tanpa Saya harus Edit Satu persatu Oke Teman-teman Sekalian Jadi Kopnya Sudah ada Yang Kita Bikin Setelah itu Kita Pindahkan Ke Layout Nah Caranya Dipindahkan Layout Kita Pasta Saja Klik Kanan Clipboard Kita Cut Kita Kita Copy Semuanya Seperti ini Kemudian Di Cut Kita Cut Kemudian Kita Langsung Ke Layout Kemudian Kita Paste Di Sini Ini Di Paste Clipboard Kemudian Paste Atau Copy Paste Ya Boleh Nah Sudah Jadi Seperti Ini Sekarang Kita Setting Sekarang Kita Setting Di Sini Klik Kanan Setup Manager Kemudian Modify Kita Modify Seperti ini Sekarang Kita Setting Printer Arm Plot Di Sini Kita Pakai DWG To PDF Sekarang Jenis Kertas Kita Setting Pakai Yang DWG To PDF Sekarang ISO Full Black A3 420 X 297 Seperti Itu Nah Pastikan Yang Kita Pilih Adalah Full Blade A3 Kemudian Saya Pilih Window Kita Timpa Kertas Dari Ujung Atas Ujung Bawah Seperti Ini Setelah Itu Kita Centang Center The Plot Fit To Paper Seperti Ini Sekarang Untuk Plot Style Terserah Teman Teman Ketika Sudah Punya Plot Style Boleh Menggunakan Plot Style Tapi Misalnya Kalau Tidak Ada Misalnya Kita Mau Cetak Monochrome Kita Pilih Monochrome Seperti Itu Kemudian Kita Coba Preview Nah Oke Sudah Seperti Ini Kopinya Sudah Ada Tinggal Kita Oke Kemudian Close Nah Maka Kertasnya Sudah Masuk Seperti Ini Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Tugasnya Untuk Memasukkan Gambar Di Posisi Ini Ya Bagaimana Caranya Kita Masukkan Gambar Di Posisi Ini Caranya Kita Masukkan Gambar Kita Buat Layar Dulu La Enter Saya Kelihar 0 Kita Viewport Saya Buat Layar Viewport Kemudian Plotnya Saya Kunci Kenapa Saya Kunci Supaya Nanti Garis Viewport Tidak Kelihatan Tidak Kelihatan Pada Saat Kita Plot Sebentar Kita Perlihatkan Bagaimana Efeknya Viewport Saya Kunci Saja Yang Plot Ini Saya Matikan Saya Off Seperti Itu Kemudian Saya Aktifkan Set Current Viewport Maka Viewport Di Oke Selanjutnya Kita Ketik Viewport Viewport Seperti Ini Viewport Kemudian Kita Pilih Single Single Ini Satu Kotak Viewport Kemudian Kita Oke Kita Buat Kotak Viewport Di Sebelah Sini Mungkin Untuk Area Gambarnya Seperti Itu Nah Ketika Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Setting Misalnya Kita Mau Cetak Yang Mono Misalnya Denna Anggaplah Disini Denna Nah Hanya Sekedar Contoh Teman Teman Sekalian Disini Ada Rencana Fondasi Misalnya Rencana Fondasi Kita Setting Skalanya Disini Kita Klik Dulu Klik Dua Kali Kotak Report Di Posisinya Kita Klik Dua Kali Sampai Ini Tebal Seperti Sampai Tebal Seperti Itu Sampai Tebal Seperti Ini Artinya Kita Sudah Berada Di Dalam Kotak Viewport Setelah Itu Kita Setting Skalanya Kita Klik Di Posis Ini Misalnya 1 Banding 100 Jika Teman Teman Misalnya Belum Ada Skala Yang Dibutukan Disini Kita Bisa Custom Disini Misalnya Skala 1 Banding 90 1 Banding 90 Ini Kita Tulis 90 Oke Nah Seperti Itu Ini Sudah Muncul 1 Banding 90 Nah Sekarang Saya Ingin Menggunakan Skala 1 Banding 100 Disini Oke Nah Ini Adalah Skala 1 Banding 100 Teman Teman Tinggal Rapikan Ini Mungkin Seperti Ini Saya Tutup Aja Oke Ini Dengan Pastikan Center Teman Teman Seperti Jadi Pastikan Ini Posisi Tengah Tengah Ya Jadi Pastikan Kita Punya Gambar Itu Presisi Posisinya Mungkin Ya Bisa Reser Geser Sedikit Ya Pastikan Rata Ya Peratannya Center Teman Teman Tinggal Atur Oke Saya Kira Teman Teman Sudah Paham Menentu Hal Itu Jadi Pastikan Ini Balance Antara Ini Dengan Ini Begitupun Bawanya Seperti Itu Untuk Keterangannya Tidak Saya Jelaskan Teman Teman Yang Buat Keterangan Sendiri Apa Namanya Disini Ya Entanya Saya Menunjukkan Bagaimana Caranya Seperti Jadi Ini Gambarnya Mengenakan Skala 1 Banding 100 Ya Saya Klik Dua Kali Ini Skala 1 Banding 100 Sekaranya Kita Bisa Lock Fungsi Supaya Nanti Ketika Scroll Seperti Ini Tidak Berubah Skalanya Oke Saya Keluar Dari Kotak Viewport Klik Dua Kali Supaya Keluar Tuh Nah Tadi Teman Teman Ini Efek Nya Viewport Oke Saya Coba Ctrl P Ctrl P Kita Preview Nah Ini Tidak Kelihatan Garisnya Disini Oke Nah Ketika Ini Kita Aktifkan Di On Saya Ctrl P Kemudian Preview Maka Garis Ini Kelihatan Itu Tujuhnya Garis Viewport Bisa Ctrl P Oh Sorry Saya Ke Layar La Enter Ini Kita Matikan Oke Seperti Ini Kita Coba Ctrl P Kalau Ada Preview Maka Hasilnya Sudah Seperti Ini Sudah Keluar Nah Bila Bisa Nah Sekarang Bagaimana Gambar Yang Berikutnya Ini Angga Pelayan Nomor Satu Sekarang Nomor Dua Tinggal Kita Copy Klik Kanan Move Or Copy Kemudian Kita Move To End Ini Create Jadi Saya Ulang Jadi Ini Klik Kanan Move Or Copy Kemudian Move To End Ini Create Oke Kemudian Oke Nah Ini Nomor Dua Kita Ganti Nomor Dua Di Sini Dua Nah Ini Mungkin Jadi Ini Sudah Ada Dua Ini Halaman Satu Halaman Dua Nah Ini Kita Ganti Kemudian Kita Buka Lock Nya Dulu Setelah Itu Kita Car Gambar Yang Lain Misalnya Gambar Ini Rancana Slope Lepas Sama Skalanya Satu Banding Seratus Seperti Ini Teman Tinggal Atur Saja Ini Lebarnya Sesuaikan Dengan Ini Seperti Ini Kita Pindah Lagi Copy Lagi Move Or Copy Create Halaman 3 Misalnya Halaman 3 Move To End Kita Ganti Nomor 3 Disini Oke Kita Ganti Lagi Rimball Ini Skala 1 Banding 100 Oke Kira-kira Seperti Ini Baik Kita Tambah Lagi Satu Kertas Mark Or Copy Off To End Trade Copy Oke Tonton Sekalian Sekarang Ini Nomor Empat Anggap Disini Maksudnya Tampak Tampak Sanya Tampak Depan Disini Ada Tampak Depan Oke Skalanya Mungkin 1 Banding 50 Nah Ini Kan Tidak Kelihatan Berarti Ini Kita Lebarkan Seperti Ini Nah Kita Lebar Ini Skala 1 Banding 50 Nah Seperti Ini Kita Sampai Kesini Semua Kelihatan Misalnya Ada Dua Ada Dua Teman Teman Ada Dua Gambar Ini Tinggal Kita Copy Aja Disini Misalnya Ini Tampak Belakang Tinggal Kita Atur Lagi Skalanya Disini Ini Tampak Belakang Atur Skalanya 1 Banding 50 Seperti Itu Nah Oke Nah Ini Sudah Ada Dua Kalian Di Lock Nah Disini Sudah Ada 4 Halaman 1 2 3 4 Ini Kita Buang Saja Yang Nah Begitu Seterusnya Teman Teman Sekalian Maupun Gambar Apa Detail Detail Akan Dibuat Seperti Itu Jadi Satu Kertas Itu Bisa Dua Skala Kita Bisa Gunakan Seperti Itu Caranya Jadi Silahkan Diteruskan Dan Silahkan Dicoba Nah Bagaimana Kalau Kita Mau Plot Kita Setting Dulu Bagian Option Saya Ke Plot Dan Publish Ini Saya Plot Saya Checklist Ini Dihilangkan Checklist Oke Setelah Itu Kita Publish Ini Kita Tutup Jadi Pastikan Cuma Sat Yang Terbuka Saja Kita Publish Tama Tama Publish Ini Kemudian Ini Kita Hapus Bagian Model Ini Kita Tidak Butuhkan Jadi Kita Buang Saja Yang Kita Butuhkan Alhamin Satu Dua Tiga Empat Nah Disini PDF Pastikan PDF Disini Publish PDF Kemudian Disini For Arsitektur Ini For Arsitek Atau Misalnya Kalau Gambarnya Untuk Sipil Maka Kita Pilih Sipil Engineering Nah Sekarang Ini Ada Gambar Arsitektur Misalnya Kita Pilih For Arsitektur Kemudian Publish Kita Simpan Terserah Bebas Misalnya Disini Simpan Contoh Gambar Kerja Rumah Contoh Gambar Kerja Rumah Oke Kita Select Modern Yes Kemudian Close Nah Ini Otomatis Sudah Ini Satu Dua Tiga Empat Oke Kita Akan Coba Cek Hasil Hasil Ada Disini Nah Ini Sudah Ya Alaman Satu Dua Tiga Empat Ya Jadi Sudah Berurut Jadi Kita Plot Menggunakan Layout Sketch Oke Jadi Sekali lagi Saya ulang Pastikan Teman Teman Sesuai Dengan Ukuran Kertas Jadi Ini Adalah 420 Karena Kertas A3 Disini Adalah 297 Jadi Kita Sesuaikan Teman Sekalian Oke Saya Kira Seperti Itu Cara Membuat Skala Cara Plot Menggunakan Layout AutoCAD Seperti Itu Saya kira Cukup Sekian Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bye Assalamualaikum Wabarakatuh